Pemirsa Anda masih menyaksikan menuju Jakarta 1 bersama saya Sandrina Malakiano dan seperti biasa juga ada Bang Yos disini yang sudah paham betul soal problematika Jakarta karena dua periode. Dan juga seperti biasa ada teman-teman, sahabat mahasiswa, ini dari UHAMK, selamat datang, ini dari Fakultas Ekonomi, dari FAI, dari Ekip ya. Nanti juga kami akan undang untuk mengajukan pertanyaan karena ini juga suara rakyat Jakarta ini, biasanya mereka kritis. Sebelum ke adik-adik mahasiswa ini saya mau tanya lagi, tadi kan terputus, PANBERS pertanyaannya, kalau memang mengatakan ada metode koreksi, pasti orang kan punya ekspektasi kandidat mana, seperti apa kelas kandidatnya, apakah dia memang bisa diyakini akan menjadi lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Dan kesepakatan tadi, kesepakatan dari PANBERS, itu dealnya apa, agendanya apa, isunya apa, sehingga mereka bersatu untuk menjalankan seseorang. Apa isunya yang menjadi kesepakatan ini? Pak Ahmad, silakan. Ini dari Hanura yang mau menjawabnya, Pak Ahmad. Sebelum sedikit bagaimana Hanura di PANBERS, perlu diketahui Hanura ini hanya 4 persen, kecil. Untuk 15 persen itu, karena 4 persen, oleh karena itu perlu koalisi. Nah koalisinya kebetulan adalah PANBERS, orang-orang yang suasana kebatinannya sama. Di PANBERS ini kita, target kita bukan hanya memilih orang, bukan hanya memilih calon yang akhirnya menang menjadi gubernur, bukan hanya itu. Dalam kajian kita, kita akan memenangkan bagaimana membangun Jakarta itu lebih baik. Melalui person A, yang sudah kita teliti dan kita amati. Bang Kristiadi sama Bang Burhanuddin, saya yakin kita lebih pahamlah masalah siapa yang pas jadi gubernur. Kita orang partai, kita orang Jakarta, kita juga pengamat. Kalau nggak malah tambah pelaku sebetulnya. Pelaku juga. Bebar-bebar. Karena itu, Mbak Sandrina, Hanura bedanya. Hanura ini kan partai organik. Lebih mengedepankan hati Nurani. Ketakutan-ketakutan intervensi DPP kepada keputusan DKI, saya yakin di Hanura tidak terjadi. Di Hanura itu suasana kebatinan DKI sama DPP, sama. Nggak perlu tarik-menarik sehingga nunggu keputusan DPP. Yang diajukan oleh DKI itulah keputusan partai. Dan Pak Wirantot, kita tahu sendiri kalau orangnya, sangat merakyat gitu loh. Nah oleh karena itu, forum seperti PAMBERS ini perlu. Walaupun hanya 21 suara, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dibidani sama orang-orang yang paham. Topik Ketua Gerindra, siapa yang nggak kenal Al Pacino di Jakarta? Termasuk Partai Golkar, Partai Pengalaman. Dan justru Partai Besar akan terbelenggu oleh kepentingan itu. Yang jelas, Partai Hanura berkoalisi, ikut di PAMBERS tujuannya satu. Bagaimana membangun Jakarta ini lebih baik dengan memilih orang yang harus lebih baik. Lebih baik dari siapa? Lebih baik dari Bang Yos, kalau ada. Lebih baik dari Bang Pauji, kalau ada. Tapi kalau nggak ada lagi, ya kita juga mesti mikir lagi. Terima kasih. Nah ini pertanyaannya kan, kalau ada gitu. Nah sementara kan kita sudah melihat bahwa nama-nama yang muncul di bursa, itu kan sudah cukup lama kita lihat. Dan orangnya masih itu-itu saja gitu. Nah Mas Burhan sendiri bagaimana pendapat Mas Burhan? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari raw material, warga Jakarta jauh lebih baik. Ketimbang provinsi lain. Dari sisi pendidikan, 19% warga DKI Jakarta tingkat pendidikannya kuliahan atau lulus kuliahan. Hanya 23% yang lulus SD atau tidak lulus SD. Jadi bandingkan misalnya dengan proporsi nasional. Proporsi yang rasional banget. Lebih banyak yang rasional. Bandingkan dengan pemilih nasional. Pemilih nasional, 58% itu tingkat pendidikannya SD atau tidak lulus SD. Hanya 7% yang lulus S1. Di Jakarta 19%. Jadi raw materialnya bagus, yang kedua akses terhadap media bagus. Cuma, mereka pasif. Sebagian besar mereka yang menang ke atas golput. Itu dia. Jadi ini yang membuat antipati, sikap apolitis terhadap apa yang terjadi di sekitar. Itu membuat mereka itu sulit untuk dimobilisasi bagian dari partisipasi pemilih yang baik. Nah kalau kemudian, kalau calon yang muncul sekarang orangnya itu-itu saja. Harusnya kelas menengah bergerak dong. Jangan hanya menggerutu kalau macet. Saat yang sama mereka tidak ikut kontribusi untuk memilih calon yang benar. Untuk mengatasi kemacetan misalnya. Banjir misalnya. Dan seterusnya. Termasuk yang biasanya juga kritis dan kemudian merasa tidak tertampung aspirasinya. Dan bahkan juga banyak yang memilih golput. Itu kan anak muda. Banyak juga yang akan jadi pemilih pertama. Ini ada adik-adik mahasiswa di sini. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silahkan. Oh, bisa diberikan kesempatan kepada adik mahasiswa. Nanti kemudian bisa ke PDIP. Bisa mikrofonnya tolong ke mahasiswa ini dari Uhamka. Bisa diperkenalkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Badrul Zaman. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Sedikit ingin sharing di sini. Diskusi juga dengan para pengamal, kemudian para pengalaman gitu kan. Dan para partai-partai yang punya. Apa dalam kondisi ini sangat berperan penting. Tapi saya sebagai mahasiswa, justru saya bagaimana dari mahasiswa ini memberikan syarat-syarat gitu untuk pemimpin di DKI gitu. Kalau saya ingin memberikan syarat itu, pemimpin di DKI itu perlu yang namanya karakter kepemimpinan tuh. Harus ada. Kemudian bisa merangkul. Kenapa saya bilang bisa merangkul? Karena gini, permasalahan yang ada di DKI ini bersumber bukan hanya dari rakyat warga dari DKI. Tetapi dari Tangerang, dari Banten, dari Bekasi, dari Depok. Justru itu lebih banyak ya menimbulkan macet itu dari mana? Dari luar. Padahal warga Jakarta itu cuma berapa sih jumlahnya? 9 jutaan. Tetapi itu ketika malam gitu. Tetapi ketika udah siang tuh bertambah 12 juta. Artinya ini problem yang sangat krusial gitu. Apalagi tambah banjir, macet. Jadi pemimpin untuk DKI ini perlu bisa merangkul. Merangkul di Banten, merangkul Depok, merangkul Bekasi. Ini yang seperti memang digarisbawahi oleh Bang Yos Gerong kali ya. Dari pengalaman itu tadi, pertanyaan itu tadi. Jadi banyak sekali problemanya itu yang terkait dengan tetangga. Ya terkait dengan atas, ya kan. Terkait dengan atas, ini masalah urbanisasi. Jadi sepanjang pemerintah ini tidak berhasil menyebar pembangunan, dia terus akan datang. Yang datang ini tidak tanggung-tanggung 200-150 ribu. Ini masalah klasik dan sulit. Nah, masalah banjir. Apapun yang kita lakukan, kalau di atas sana tidak dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, nyata juga akan banjir terus. Karena itulah diperlukan sebuah penggabungan tata ruang, namanya Megapolitan. Jadi saya ingin jelaskan kepada Masa Jakarta dan tetangganya ya, Megapolitan itu menggabung secara tata ruang, bukan administrasi. Jadi posisi dia tetap saja, namanya Bekasi, namanya Depok itu tetap di Jawa Barat, Tangerang itu Jebaban. Punya pemerintahannya masing-masing. Punya balikota, bupati, gubernur, dan DPRD tetap. Ini kan yang digabatkan mereka. Tetapi tata ruang itu dan iya. Secara tata ruang, terintegrasi. Iya, jadi sebenarnya transportasi itu sudah kita rancang zaman saya itu untuk mengakses tetangga-tangga kita itu. Betapa sebetulnya masalah di Jakarta itu kan kompleks luar biasa. Karena ini juga miniatur Indonesia, DKI Jakarta. Nah, ini Pak Syahriah sepertinya tadi juga sudah siap ingin menyampaikan pendapat dari PDI Perjuangan ini. Terima kasih. Dari PDI Perjuangan berpendapat begini. Walaupun ketentuan memperbolehkan Demokrat sama PKS untuk maju sendiri, tapi saya yakin mereka tidak akan maju sendiri. Pasti akan berkoalisi. Karena pengalaman waktu PKS kemarin sendiri dikroyok rame-rame tumbang dia. Nah, itu pengalaman itu akan dipegang juga oleh Demokrat sama PKS. Nah, begitu juga kita. Kita memang ketentuannya sebelah skorsi tidak cukup, tentunya kita akan berkoalisi. Dengan siapa kita berkoalisi? Tentunya akan kita lihat siapa yang berangkali platformnya bisa sama, misinya bisa sama. Tapi yang penting buat PDI Perjuangan, bagaimana... Kira-kira kan gabung dengan PANBES? Tidak? Ada kemungkinan, ya? Ada kemungkinan. Dengan anggota yang dari PANBES pun ada kemungkinan. Bisa saja. Yang penting, bagaimana kita bisa... Ada tiga hal yang berangkali kita inginkan di Jakarta ini. Bagaimana rakyat Jakarta ini bisa sejahtera. Yang kedua, bagaimana rakyat Jakarta ini bisa cerdas. Yang ketiga, bagaimana rakyat Jakarta ini merasa aman tinggal di Jakarta. Sekarang kan boleh dibilang hal-hal seperti itu belum tercukupi. Belum terpenuhi dengan pemerintahan Pak Pausibowo sekarang. Nah, kalau berangkali nanti dia bisa meningkatkan kemampuan dia atau janji-janji dia bisa dia penuhi lagi, kenapa tidak dia? Tapi kalau memang tidak mungkin lagi, kenapa tidak kita cari yang lain? Ya, baik. Pak Syarial, bagaimanapun juga, sebetulnya memang ini kan soal pemilu kada, adalah sebetulnya sebuah ujian. Bagi yang menjabat, kalau memang dia performnya bagus, biasanya akan dipilih kembali. Kalau tidak, memang akan menjadi sebuah hukuman. Biasanya kan itu adalah cara main yang akan tidak dipilih lagi pada periode berikutnya. Tapi apapun, memang kembali lagi kepada pemirsa. Nah, mudah-mudahan menuju Jakarta satu ini bisa menjadi wadah yang juga bisa memberikan lebih banyak masukan kepada Anda dan gambaran seperti apa peta politik. Dan masih ada sedikit waktu, kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah di Menuju Jakarta 1. acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!